Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat listi lovers dimanapun kalian berada Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di my youtube channel lesfatupdate Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar listi kejora dan abang alfati Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara melalui subscribe dan komen serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Baiklah para sahabat listi lovers kabar terbaru di malam hari ini Jangan tidur dulu ya karena mimin ada unggahan terbaru dari Ibu Rosmala Dewi dan Kak Nurulkan Dimana mereka lagi berada di rumah sakit nih para sahabat Sepertinya lagi nengokin anaknya Bang Bobi yang lagi sakit ya Masya Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan untuk Alea Dan untuk ibu Rosmala Dewi dan keluarga Rizky Bilar juga selalu diberikan kesehatan dan diberikan panjang umur ya Amin Kemudian juga ada unggahan dari Bang Bobi nih Alhamdulillah katanya Alea udah pulang ke rumah Alhamdulillah Alea udah sembuh ya karena udah pulang ke rumah nih Alhamdulillah banget Kemudian mimin doakan bagi yang sakit cepat sembuh Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan prezeki yang banyak Amin Kemudian juga mimin salvok sama unggahan sebelumnya dari Bang Bobi Suarez Yang mengunggah di story pribadinya Kenapa nih para pakar, para ahli, orang pintar pada ngurusin rumah tangga orang ya Padahal negara sangat membutuhkan orang-orang pintar seperti mereka Miris banget nih sudah lihat negeri ini Ini ungkapan atau curhatan dari hati Bang Bobi Suarez ya Karena banyak di TV memberitakan soal keluarga Leslar Dan ada juga yang bilang Min katanya Lesti gak jadi juri DA5 lagi ya Nih langsung dijawab sama Abi Ramzi penjelasannya Ini penjelasan Abi Ramzi terkait Dede jadi juri di ikan terbang ya Alhamdulillah ternyata Dede masih jadi juri nih guys Abi Ramzi saat ditanya soal Lesti diboykot di Indosiar Dan juri DA5 nya diganti sama Tech City Apa katanya tanggapan dari Abi Ramzi Abi Ramzi menjelaskan Dede Lesti ke Jura Setahu saya off dulu dari juri akademi ya Atau bisa dibilang nih untuk menenangkan diri ya Off dulu kemudian Belum ada yang namanya boykot-boykot nih Pastinya Dede Lesti masih di Indosiar Hanya Dede Lesti ke Jura off dulu sementara waktu Dan langsung ada komentar dari Edmia Tapi untuk saat ini memang lebih baik Dede Gak ngejuri dulu ya Soalnya kondisinya masih panas banget nih Di dunia entertain Dan lebih baik Dede fokus ke keluarga dan menenangkan diri Sampai mentalnya benar-benar pulih ya Kemudian disini juga ada komentar yang lain Ada akun Edmechia Dan aku rasa Ibu Siwi tahu ya Banyak soal masalah Lesti Dan juga masih akan mempertahankan Lesti Tapi untuk saat ini posisinya juga dilema Beliau juga pasti sedang memikirkan cara terbaik Untuk harus dilakukan Untuk mengembalikan Lesti ke TV lagi Di satu sisi sebagai mama Dan satu sisi dia harus profesional Sebagai salah satu pimpinan TV Makanya saat ini Lesti dibiarkan off dulu dari Indosiar Sampai kondisinya tenang Karena jika muncul sekarang Situasi belum kondusif Yang ada justru malah mengundang hujatan Tidak hanya ke Lesti Tapi juga TV-nya Benar banget ya Dan Mimin ucapkan Alhamdulillah nih Bisa lihat Dede di ikan terbang lagi nantinya Dan senang banget ya dengernya Insya Allah Rezaki akan datang Dari mana saja Meskipun Dede off dulu dari Televisi Kemudian Abi Ramzi menegaskan lagi nih Kepada para media Khususnya Dan para netizen Kalau kalian belum tahu Permasalahannya Tolong diam Dan jangan berikan komentar apapun Soalnya kalau kalian memberitakan Hal-hal yang negatif terus Maka Kedepannya akan selalu kisruh ya Dan pastinya mengundang huru hara nih Yang tadinya mau adem Eh langsung Panas lagi Jadi Kalau gak tahu permasalahannya Lebih baik Diam Dan Didoakan saja Apa yang terbaik Buat mereka Keren banget ya Statemen dari Abi Ramzi Ditekankan kepada media Dan semua awak Media dan netizen Pastinya Dan siapapun Kalau kalian tidak tahu Permasalahan yang sebenarnya Tolong kalian Memilih untuk diam Kemudian Abi Ramzi pun Statementnya Langsung Tuhai pujian ya Ada akun Et asnawiah Masya Allah Abi Ramzi Sampai nekan Nada Bicaranya Kalau gak tahu Permasalahan mereka Mending Jangan banyak Bicara Karena bakal kemana-mana Beritanya nih Bagus banget ya Ini statement Dari Abi Ramzi Dan Mimin ingat nih Apa yang dibilang Abi Ramzi ini Dibilang juga Sama Karput ya Kemarin Dan Habib Usman Walaupun mereka Tahu Permasalahannya Tapi mereka Tidak ingin Berkomentar Apapun Jadi Abi Ramzi Ini Emang Inspirasi nih Buat Lesti Kemudian Ada juga Yang berkomentar Nonon Mozart Masya Allah Cukup diam nih Dan urusi Hidup Masing-masing Dan Mimin Juga Ada unggahan Dari Dewi Sandra Dimana Dewi Sandra Pun Mengunggah Caption Dimana Kalimat Caption Ini Menuliskan Sebagaimana Kita Belajar Bicara Maka Kita Juga Perlu Belajar Untuk Diam Semua Orang Sibuk Dengan Pendapatnya Masing-masing Dan Tujuan Kita Menyuarakan Isi Hati Atau Pemikiran Kita Karena Ada Harapan Ada Yang Mendengarkan Dengan Motif Yang Beda-beda Namun Bicara Tanpa Ilmu Sangatlah Berbahaya Bisa Jadi Ghibah Jadi Jika Tidak Tau Diamlah Jika Bukan Urusanmu Diamlah Jika Tidak Diminta Pendapat Diamlah Dan Jika Ucapan Kita Tidak Ada Manfaat Cukup Diamlah Masya Allah Kata-kata Bijak Dari Abi Ramzi Dan Dewi Sandra Ini aku suka Banget Dan Ngenak Banget Semoga Orang-orang Yang Masih Menghujat Dan Menghinalisti Kejorah Cepat Sadar Dan Buat Pembelajaran Kita Semuanya Kalau Ada Apa-apa Kita Jangan Langsung Mengeluarkan Statement Atau Berkomentar Yang Tidak Tidak Karena Berita Atau Masalahnya Bakal Kemana-mana Dan Kalau Misalnya Enggak Benar Itu Akan Jadi Gibah Dan Fitnah Tentunya Doa Yang Terbaik Positive Thinking Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Bersyukur Dan Tidak Boleh Menghujat Orang Lain Itu Dulu Kabar Terbaru Seputar Lesti Kejorah Nantikan Kabar Berikutnya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima